Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Menulis Ungkapan Kegaguman Tuhan menciptakan alam dengan segala keindahannya. Salah satunya yaitu keindahan pelangi. Kita patut bersyukur atas ciptaan Tuhan yang sangat indah itu. Pernahkah kamu melihat pelangi? Pelangi biasanya muncul setelah hujan. Kegaguman pada pelangi dapat diungkapkan melalui sebuah puisi atau lagu. Bacalah puisi berikut. Pemandangan jauh di sana, bagai lukisan di langit biru. Warna-warna tampak terpadu, alangkah indah pelangi. Ungkapan Kegaguman terdapat pada baris keempat puisi berikut, yaitu alangkah indah pelangi. Sekarang kita ke, ayo berlatih. Satu, berilah tanda tentang pada kalimat ungkapan Kegaguman yang tepat. Wah, banyak sekali warna pelangi. Yang kedua, pelanginya tidak terlihat. Yang ketiga, indah sekali pelanginya. Berarti, ungkapan Kegaguman didapatkan pada kalimat nomor tiga, yaitu indah sekali pelanginya. Dua, tuliskan ungkapan Kegaguman saat melihat pelangi. Jadi, ada ditulis ungkapan Kegaguman saat melihat pelangi. Misalnya, pelangi selalu muncul setelah hujan. Pelangi memiliki warna-warna yang indah. Seperti warna merah, hijau, jingga, kuning, biru, lila, dan ungu. Saat melihat pelangi, hatiku selalu tenang. Aku sangat mengagumi ciptaan Tuhan yang maha, indah. Atau kalau misalnya ada dikunyak. Punyak kalimat yang lain terkait Kegaguman terhadap pelangi boleh dituliskan.